Tribuders KPU Kalimantan Selatan resmi memulai rapat peledo terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara di Pilgub Kalsel pada Jumat 6 Desember malam. Namun kegiatan semalam hanya pembukaan dan sambutan dari KPU Kalsel, Andi Tenri Sompah. Adapun proses rekapitulasi suara dari kaupaten atau kota dijadwalkan dibulai pada hari Sabtu 7 Desember 2024 pagi dan diawali dengan penghitungan dari KPU Kaupaten Banjar. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Banjarmasimpos, M. Syariful Riki, silakan untuk kelaporan legapnya. Baik Adila dan Tribuners, saat ini saya sedang berada di Barung Hotel Punggu Banjarmasimpos, Kalimantan Selatan. Lokasi berlangsungnya rapat peledo terbuka rekapitulasi penghitungan dan penetapan keolehan suara pemilihan gubernur dan lakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2024. Di siang ini, masuki masa skorsing istirahat sholat dan makan siang Adila dan Tribuners, yang mana sebelumnya tadi sudah ada lima kabupaten kota yang sudah menyelesaikan rekapitulasi dan sudah ditetapkan hasilnya oleh Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kalimantan Selatan. Kelima kabupaten kota itu yakni kabupaten Banjar, kabupaten Tapir, kabupaten Tanah Bumbu, dan kota Banjarmasimpos serta kabupaten Balangan. Ya berdasarkan peleno yang berlangsung pada pagi hingga siang tadi, tidak ada sanggahan sedikit pun dari masing-masing saksi dari paslon silgup, di mana mereka sudah menerima hasil itu yang sudah diperdebatkan sebelumnya di KPU Kabupaten Kota. Berdasarkan hasil kapitulasi pengelurde Kabupaten Kota KWK, pasangan nomor urut satu tunggu jauh dari pesaing mereka, Taudah Tujana, Ahmad Tujani, Mawan. Di mana pasangan Muhyiddin dan Hasmir Yadi ini di Kabupaten Tapir misalnya memperoleh 95.150 suara, sementara lawannya Achil Odah dan Ahmad Tujani hanya mengantongi 11.748 suara. Peminikasi ini juga terlihat di Kota Banjarmasimpos yang mana pasangan Muhyiddin mencatat 253.469 suara, sedangkan lawannya hanya memperoleh 28.335 suara. Ya adalah KPU Kalimantan Selatan sendiri menjadualkan rekapitulasi plenor terbuka ini hingga minggu besok. Namun KPU menagetkan rekapitulasi plenor terbuka ini sudah selesai pada malam ini. Karena Ketua KPU Kasa Andri Tendir Sompal meyakini bahwa tidak ada perdebatan ataupun sanggahan dari masing-masing pasangan, karena sudah selesai di Kabupaten Kota masing-masing. Demikian Adila kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Ribudor, berikut kami tampilkan wawancara bersama Andri Tendir Sompal, Ketua KPU Kalsel. Berikut untuk tayangannya. Ya Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Ketua 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 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2008. Dan malam ini kita lakukan pembukaan. Insya Allah besok pagi kita akan mulai dari Kabupaten Banjar. Dan malam ini kami mengundang tentunya pasangan calon, saksi pasangan calon, kemudian Bawaslu, Kabupaten Kota yang akan menyampaikan hasil rekapitulasi berjenjang. Juga kami undang sebenarnya seluruh Polor Kopimda. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.